Sebuah mobil truk bermuatan material pasir terbalik di Tanjakan Napunurut, Desa Nenbura, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika, Rabu 14 Desember 2022 sore. Informasi yang dihimpun Tribun Florescom, Rabu 14 Desember 2022 malam dari salah satu warga di Kecamatan Doreng mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 14.30 Wita. Dikarenakan tidak dapat menembus jalan yang menanjak, truk berwarna merah itu pun bergerak mundur lalu terbalik serta materialnya tertumpah menutupi badan jalan. Pada peristiwa itu, tak ada korban jiwa. Hanya saja muatan material tersebut masih berhamburan di badan jalan dan sementara dibersihkan oleh warga sekitar. Warga pun bersama-sama membantu membersihkan sisa-sisa material yang tertumpah. Tampak sejumlah kendaraan dari arah Kecamatan Mapitara menuju Kecamatan Doreng terjebak kemacetan yang cukup panjang. K. Polres Sika, AKBP Nelson Filipe Dias Puintas melalui kasat lantas Polres Sika, AKP Firamudin saat dihubungi Tribun Florescom pada Rabu 14 Desember 2022 malam membenarkan peristiwa kecelakaan itu. Firamudin mengatakan dalam kecelakaan tersebut, sementara tidak ada korban jiwa, lokasi TKP berada di tempat yang tidak memiliki sinyal telepon. Pihak Polres Sika pun telah turun ke lokasi TKP untuk melakukan olah TKP. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!